Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh anggota pramuka kota Bogor yang saya hormati dan saya menggakkan hari ini kita sudah melewati rangkaian kegiatan di bulan suci ramadhan bulan yang penuh rahmat dan ampunan bulan yang semata-mata kita khususkan ibadah kita hanya untuk Allah SWT ke depan tentu tantangan-tantangan pasca menghadapi bulan suci ramadhan adalah kehidupan nyata kehidupan nyata ini tentu harus kita hadapi dengan baik membuat sebuah lompatan pasca kita melewati bulan suci ramadhan nah apa goals dari ibadah kita di bulan ramadhan ini adalah menjadikan diri atau individu kita menjadi lebih baik lagi salah satu nilai yang tertinggi dari sebuah nilai manusia adalah seseorang yang memiliki integritas apa integritas itu? integritas adalah sebuah ilmu yang sangat tinggi ilmunya dewa kalau orang-orang katakan ya dimana ujiannya atau pelajarannya datang setiap hari tetapi ujiannya datang di saat-saat kita tidak sangka-sangka nah oleh karena itu bagaimana memperkuat integritas harus ada ujiannya nah nilai-nilai integritas sendiri ada kurang lebih sembilan nilai yang harus kita miliki yang pertama adalah nilai kejujuran itu nilai pokok dari integritas kemudian yang kedua ada nilai kepedulian bagaimana kita peduli terhadap lingkungan bagaimana kita peduli terhadap sesama bagaimana kita peduli terhadap tetangga misalnya kemudian juga dari semua nilai tadi kita juga harus memiliki kemandirian seseorang yang mempunyai nilai integritas adalah orang yang mandiri dia memiliki kemampuan untuk menghidupi dirinya sendiri keluarganya dan lingkungannya nah kemandirian ini penting dari mana? dari pendidikan dari pengalaman spiritual dari pekerjaan yang dia bangun kemudian dari hal-hal lain yang positif yang kemudian menciptakan individunya menjadi individu yang mandiri kemudian tentu kita juga harus punya tanggung jawab jadi tadi jujur, peduli, mandiri kemudian tanggung jawab itu juga penting jadi setelah kita melewati masa bulan suci waramadah kita harus menjadi orang yang lebih baik orang yang bertanggung jawab kemudian juga selain jujur, peduli, mandiri tanggung jawab, kerja keras itu sangat diperlukan kemudian kesederhanaan keberanian serta keadilan jadi nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh seseorang pasca kita melewati masa-masa peribadatan khususnya di bulan suci ramadhan karena ketakwaan kita hanya dinilai berdasarkan pengalaman kita dan kemudian kita mempertanggung jawabannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada orang lain jadi mana kala kita haus kita kemudian tidak minum semata-mata karena Allah padahal tidak ada orang lain di sekitar kita nah jadi itulah nilai-nilai yang harus kita miliki nilai-nilai integritas yang harus menjadi basic seorang muslim untuk kemudian memiliki reputasi sehingga dia betul-betul bisa meneladani menjadi teladan bagi sekitarnya menjadi teladan untuk lingkungannya dan khususnya bagi seorang anggota pramuka harus memiliki nilai-nilai integritas intinya bagi seorang pramuka tentu harus menjadi teladan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya nah teladan itu tadi intinya harus memiliki integritas nah mudah-mudahan setelah kita melewati bulan suci ramadhan maka ujian terbesar kita adalah bagaimana kita mengacu pada nilai-nilai tadi yang menyatakan atau menempatkan diri kita sebagai manusia yang berintegritas dan pramuka harus punya itu pada kesempatan ini pula meskipun situasi pandemi sudah mulai membaik ya kondisi dimana jumlah kasus semakin berkurang akan tetapi saya ingin juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat khususnya teman-teman pramuka serta masyarakat kota Bogor untuk tetap melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan tidak perlu melaksanakan kegiatan takbir kelilik ya yang mengundang masa dalam jumlah besar karena biar bagaimanapun juga keselamatan kesehatan kita adalah yang utama dan kita akan merayakan hari raya lebaran hari raya idul fitri dalam keadaan yang sehat untuk itu jangan lupa protokol kesehatan demikian itu yang bisa saya sampaikan selamat hari raya idul fitri tahun ini satu syawal 1443 hijriah mohon maaf lahir dan batit ya semoga pramuka tetap jaya demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati